Minggu pagi puluhan remaja yang tergabung dalam genre kalbar dari berbagai kebupaten kota hadir dalam kegiatan genre ceria yang digelar oleh BKKBN Kalimantan Barat. Kegiatan yang berlangsung di halaman Museum Kalimantan Barat ini dihadiri Deputi Bidang KSPK BKKBN RI, Bupati Kubur Raya, serta Mitra Kerja dari BKKBN Kalbar. Menurut Deputi Bidang KSPK BKKBN M. Yamin, Kalimantan Barat termasuk dalam daftar 5 provinsi dengan angka penikahan dini yang tinggi. Sehingga diperlukan sosialisasi tentang cara membangun keluarga berkualitas. Sehingga para remaja memahami usia perkawinan usia 21 bagi perempuan dan 25 bagi pria. Kita tentunya mereka yang sudah terlanjur untuk kawin ini, kita berharap mereka betul-betul menjadi keluarga yang sakinah mawadah korama. Tapi fakta menunjukkan mereka yang terlibat dengan kawin muda ini tidak hanya tinggi dengan angka percayaan yang juga kekerasannya di lingkungan keluarga. Tapi yang paling penting, masa depan daripada kedua pasangan ini juga terhapuskan dibandingkan dengan kawan-kawan mereka yang pada masa itu masih sedang dalam tentu asik bermain atau bahkan sedang meniti karir, pendidikan, dan sebagainya. Sementara itu Bupati Muda Mahendrawan menyatakan perlu kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta stakeholder khususnya orang tua untuk sama-sama mempersempit ruang negatif bagi remaja. Program genre ini, ini bisa keroyokan sesuaikan dengan kearifan lokal dan potensi alam yang ada di lokal. Nah ini mungkin saran saya saja, masukkan ke depan, mudah-mudahan nanti agenda-agenda seperti ini kan inisiatifnya bisa datang juga dari kabupaten. Nah nanti juga saya akan coba untuk merumuskan ini dan men-treatment ini agar nanti bisa saja inisiatifnya dari kabupaten untuk mengajak pusat di tempat-tempat yang mungkin itu jadi magnet, magnet isu atau magnet inspiratif bagi anak-anak muda. Kepala BKKBN Kalbar Kusmana menyatakan di Kalimantan Barat 24,7 persen pernikahan terjadi tanpa direncanakan. Sebagian besar disebabkan pergaulan bebas. Hubungan, maaf tanah kutip, di luar nikah sangat banyak, di pelosok-pelosok. Kalau saya dan teman-teman suka pelosokan ke desa-desa masih banyak anak-anak yang punya anak. Berangkat dari persoalan itu maka di Kalimantan Barat ini terus mengkampanyekan kampanye genre, generasi yang berencana dan hasilnya kita sudah mulai nampak. Kalau hasilnya sudah mulai nampak itu jangan letih, jangan rela, jangan lemas, malah harus membuat suatu semangat semakin kuat. Gendre ciria ini telah memasuki tahun kelima penyelenggaraan. Dengan kegiatan ini diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan dengan cara yang positif. Sehingga remaja generasi emas mendatang mampu menjadi remaja yang produktif dengan karya-karya mendunia.